Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan, nekat mencuri telepon genggam milik tetangganya sendiri lantaran kecanduan bermain game judi online. Sementara pelaku pencurian diamankan tim buser Polsekta Kemuning, guna melakukan pemeriksaan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu unit handphone yang dicuri oleh pelaku. Aksi pencurian ini terjadi pada malam hari yang mana kondisi korbannya saat itu sedang tertidur lelap. Pencurian ini terjadi pada malam hari yang dilakukan oleh pelaku ini sendiri. Pada saat terjadinya pencurian tersebut, pelaku kepergok oleh korban. Sehingga korban menjerit, namun pelaku sudah mengambil barang tersebut dan meninggalkan tempat untuk menghindari daripada kejaran daripada masyarakat. Sudah dua kali setangkan untuk ini? Pengakuan tersangkan dia sudah dua kali melakukan pencurian di kampungnya sendiri. Korbannya laki-laki kompet? Untuk yang terakhir ini, korbannya perempuan. Setelah terjadinya pencurian tersebut, korban melapor. Kemudian tim Osnab langsung mendating di TKP. Setelah membuat laporan, dua hari kemudian tim Osnab langsung bergerak dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Atas perbuatannya, pelaku kini terpaksa harus mendekam di Curuji Besi dan terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen Afri Ansyah, Palembang Baru TV mengabarkan.